Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya tahu Cuma kadang-kadang perintah presiden itu cuma perintah doang Dari dulu juga begitu Jangan begini, jangan begini, jangan begini Tapi pelaksanaan di lapangannya berbeda kadang-kadang Karena situasi yang sekarang ini kelihatannya kan beda Kita lihat aja sekarang sudah mulai bergeser ke arah politik Sudah mulai ada Batak Bersatu untuk menekan ini Sudah mulai ada seruan ganti Kapolri Sudah mulai ada Nah jadi tekanan-tekanan ini sudah mulai ada Jadi dari sini kita bisa melihat Kalau ini ada yang ditutupi pasti ada tekanan politik Tapi saya yakin Pak Polisi kan 400 sekian orang ya Masa dari sekian banyak tidak ada yang nuraninya yang tulus Untuk menuntaskan ini kan Apakah semua akan tertutup untuk atas nama Esprit The Corp Kemudian menutup, meniadakan ada manusia mati di depan mata Terima kasih telah menonton! Tapi let's say ya Kalau misalnya otopsi itu benar Akhirnya let's say Karena saya lihat juga dokumen akta notarilnya yang dibawa kesini Pertama Tembakan itu empat Kan begitu Tapi luka itu belasan Kalau gak puluhan belasan Kayaknya belasan Jadi menjelaskan serempetan peluru itu Hebat sekali pelurunya belok-belok Kayak ngenain macam-macam ya kan Misalnya kaki dibolong Padahal tembakan itu cuma kena pergelangan kiri Kalau tidak salah Rahang sini Dada kiri Sama kepala belakang Itu empat tembakan Awalnya lima dulu Awalnya Cerita awalnya kan lima tembakan kena semua Kemudian dia tujuh tembakan Gak ada yang kena Kan kira-kira gitu waktu dulu awalnya Nah Lalu ada fakta misalnya otak gak ada Adanya di dada Nah lalu Kemudian Kemarin saya baca pankreas hilang Ya kan Pankreas hilang Kalau kita lihat misalnya Saya merasa Ya kan Gak jauh-jauh amat lah Dari apa yang disampaikan oleh Tim pengacara Yang diwakili oleh seorang dokter Tentu kan dokter ada Ada etikanya yang dia harus jaga kan Seorang dokter dan seorang magister kesehatan Jadi Dia memberikan kuasa kepada seorang dokter dan magister kesehatan Untuk ikut otopsi Dan diminta untuk mencatat Semua hal Nah Dari catatan itu Terkuat yang seperti itu Paling Ada beberapa sampel yang harus ditentukan Untuk Apakah ini karena Karena senjata Atau karena benda tumpul dan lain sebagainya Untuk Luka-luka Yang tidak ada kaitannya dengan lubang-lubang peluru tadi Yang diambil sampel-sampelnya itu Ya kan Tapi kan kita sudah bisa bayangkan tuh Pak Paling tidak yang gak dibanta adalah Tembakan dari kepala belakang ini Bapak bisa bayangkan gak? Kalau dalam posisi tembak menembak Tiba-tiba Kenanya kepala belakang Lalu Apa motivasinya ketika orang sudah tersungkur Which is temannya sendiri Bahkan Konon dalam satu grup mereka Ya kan Di kepolisian Kok Dihabisi misalnya Kalau untuk Memastikan dia mati Kan banyak hal-hal yang jadinya aneh Pak Kalau Bapak lihat dari kacamata intelijen ini Artinya maksud saya Not necessary untuk menunggu Hasil otopsi itu Karena otopsi itu Hanya sekedar mengkonfirmasi aja Kan gak akan berubah Dari apa yang Dari apa yang disampaikan itu Let's say Let's say begini Katakanlah Let's say ya Ini mohon maaf Pak Let's say Semua dikatakan hasil otopsi Bahwa luka-luka itu karena peluru semua Let's say begitu Ya kan Semuanya Katakanlah Tapi kan tetap menjadi tanda-tanya Kenapa ada tembakan dari belakang kepala Jadi gini Kan sebenarnya Kedudukan Kapolri dengan kita kan sama Tidak melihat ya Semua bagi dia sama melihat fakta ini Melihat otopsi itu juga sama Nah sehingga untuk mengambil keputusan ini Dia betul-betul harus dilihat di depan mata Ada penyerataan betul Oke Memang kalau terbuka tadi seperti itu Ini disampaikan begini Ini yang ada seperti ini Nah dari situ dia mengambil keputusan Oke Jadi dia tetap Walaupun yang namanya Walaupun dia sudah tahu seperti itu Tapi bagi dia Sampai hari ini Itu tetap opini Seperti Kita melihat kedudukan Kapolri saat ini ya Tapi Sobat daerah sekalian perlu paham Yang namanya hasil otopsi itu bukan bukti Tapi petunjuk Petunjuk Dia jadi baru petunjuk Oh Ternyata Matinya itu Karena tembakan Di kepala Dan di dada kiri Karena itu yang bisa menyebabkan Dan di rahang ya kan Kalau di tangan Ya mungkin gak akan mati Kalau cuma di rahang Oke Tapi Persoalannya adalah Kalau kita bicara tentang tanggung jawab pidana Pak Ponto ya Rumah sakit Poring gimana dong Yang pertama kali melakukan Yang melakukan otopsi Pertama Dia melakukan otopsi pertama Yang mayat dalam keadaan fresh Sehingga mudah Untuk dilakukan apapun Termasuk katanya Derajat Pelurunya masuk dari Berapa derajat dan lain sebagainya Jauh lebih mudah Termasuk mengidentifikasi Apakah itu luka memar Atau luka karena Tembakan dan lain sebagainya Dan Tidak terbuka Soal Tembakan di belakang kepala Yang Kemudian dilem Itu kan terkesan Mau disembunyikan Termasuk juga jahitan di hidung Yang Tidak dijelaskan Kenapa kemudian Ada bolongan yang besar Lalu kemudian dijahit Seperti itu ternyata Penjelasannya adalah Pelurunya tembus hidung Ya kan Nah Dari situ kan Sebenarnya Yang pertama Melakukan Otopsi itu Apa gak bisa dimintai Pertanggung jawaban Karena dia seperti Mengaburkan fakta Jadinya Yang membuat kita berdebat Ya sudah pasti Harus lah Pak Turut serta kan itu Jadi kalau kita Merujuk kepada Tapi sampai sekarang Kan belum Perintah presiden Kan jelas Jangan ada yang ditutupi Jangan ada yang ditutupi Supaya tahu Cuma kadang-kadang Perintah presiden itu Cuma perintah doang Nah maka kita lihat Dari dulu juga begitu Jangan begini Jangan begini Jangan begitu Tapi Pelaksanaan di lapangannya Berbeda kadang-kadang Karena situasi yang sekarang ini Keliatannya kan beda Kita lihat aja Sekarang Sudah mulai Bergeser ke arah politik Sudah mulai ada Batak bersatu Untuk menekan ini Sudah mulai ada Seruan ganti Kapolri Sudah mulai ada Nah jadi Tekanan-tekanan ini Sudah mulai ada Jadi dari sini Kita bisa melihat Kalau ini Ada yang ditutupi Pasti ada tekanan politik Ini kita belum lihat DPR DPR kan masih reses Kalau DPR masuk Seperti apa lagi DPR Karena ini bukan Hanya Indonesia melihat Ini mata dunia melihat Jadi siapa yang turut serta Yang dokter yang pertama Dari polisi itu Di pengadilan dipanggil Nanti dari situ kan kelihatan Jadi ini memang Kasus yang Tukup besar Jadi Saya kan pernah mengatakan Awalnya Kasus ini berangkali Cuma ada satu grup Kalau seandainya ini dianggap Pembunuhan Maka Hanya ada satu grup Atau satu orang tersangka Kira-kira begitu Kalau dia misalnya Matinya orang Tapi Setelah kasus ini Berjalan kemana-mana Ada grup baru Yaitu yang Menghalang-halangi Proses penyidikan Atau Obstruction of justice Dan ini bisa Siapa aja Kalau disini mungkin Pangkarnya Yang tinggi Berangkali Berangkali punya potensi Cuma satu orang Ini bisa banyak sekali Disini Kalau kita bicara Obstruction of justice Tapi saya yakin Pak Polisi kan 400 sekian orang Masa dari sekian Banyak tidak ada Yang nuraninya Yang tulus Untuk menuntaskan ini Apakah semua Akan tertutup Untuk atas nama Esprit de Corp Kemudian menutup Meniadakan Ada manusia mati Di depan mata Tapi banyak orang Kemudian mengatakan It happens Ketika dalam kasus KM50 Misalnya KM50 Yang kemarin Memang kalau KM KM50 Ini sama Saya kebetulan Tidak mengikuti Seperti apa Jangan Kalau tidak mengikuti Jangan Saya tidak mengikuti Betul Kalau tidak mengikuti Jangan Itu nanti Malah kita tersesat Dalam rimba opini Jadi kalau Yang ini Saya kira Si di dalam Polisi Anggota polisi pun Itu sudah Ada yang Yang Tidak semualah Yang Mari kita tutup Tapi ada yang Mari coba Kita benahi Kita buka Karena ini apa Ini bisa terjadi Bukan hanya Bagi Berada Bagi kita Bagi keluarga Bagi siapa aja Itu bisa Sehingga kalau ini Kita tidak benahi Kita tidak buka Yang salah Ya sudah salah Seperti apa kata Pak Bonaparta Itu Napoleon Sudah ngaku aja lah Yang salah Di penjara Tidak susah kok Kan jelas Dari beliau Ya kalau Itu Di penjara Tidak susah Kalau Hukumannya Tidak berat Tapi kalau Hukumannya Pembunuhan Atau lagi Pembunuhan Berencana Bisa kena 20 tahun Ya siapa yang Berbuat Siapa yang Bertanggung jawab Siapa yang menabur Siapa yang menoai Menabur angin Menoai badai Itu sudah Biasa Tapi disini Dituntut tanggung jawabnya Seperti apa Tidak bisa ada Barang mati Di depan Dalam rumah yang jelas Tiba-tiba Tidak ada yang Pak Susno Bilang Orangnya jelas Matinya jelas Semua jelas Tiba-tiba Sampai hari ini Belum ada Tersangka Padahal orang Mayat di hutan aja Tiba-tiba Bisa jadi tersangkanya Kemarin Pak Taufik bilang Soal pencurian handphone Dan penganiayaan Karena pencurian handphone Tiba-tiba Sebelas orang yang Sudah ditetapkan Sebagai tersangka Karena di kasus lain Mudah sekali Kadang-kadang polisi Menetapkan orang Sebagai tersangka Misalnya UITI Kan gampang sekali Mengadaan Tersangkanya Dan jangan Jangan dibilang Hukumannya tidak berat Pak Ada yang dituntut 6 tahun Ada yang dituntut 5 tahun Ya kan sekarang ini Padahal cuma ITE Bukan kasus pembunuhan Bukan pembunuhan Nah ini Dan mudah sekali Dinyatakan sebagai tersangka Ya kan Hanya karena Satu tweet Misalnya Dianggap satu barang bukti kan Alat Alat buktinya Tweet Kemudian tinggal cari ahli kan Udah dua Langsung Bisa jadi tersangka Itu Beberapa kali kan terjadi kan Dengan beberapa aktivis Yang ya katakanlah Macem-macem lah Ya kan Itu Maksud saya Untuk kasus Yang sebenarnya Tidak ada penghilangan nyawa Tidak ada kerugian material Penegakku mudah sekali Menetapkan orang Sebagai tersangka Tidak ada penghilangan nyawa 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 Bawa mata air kebaikan bagi manusia Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia Tak ada bakteran, tak ada penyelamat Maka adillah kau pemimpin Engkau halifah, dari halifah Kau dinangungi, kau dirahmati Tapi engkau halifah, dari halifah Kau dinangungi, kau diselamatkan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia Kuasamu juga bisa menenggelamkan Umat manusia Engkau bisa Bawa mata air kebaikan bagi manusia Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia Tapi engkau halifah Dari halifah Kau dinangungi, kau diselamatkan Kau dinangungi, kau diselamatkan Kau dinangungi, kau diselamatkan Kau dinangungi, kau diselamatkan